Kepada Tuan dan Puan, para anggota DPR yang terhormat, apa kabar hari ini? Sepertinya tak sebaik biasanya. Sama, di sini pun begitu. Kita semua memang sedang diuji. Hidup memang tak selalu baik, kan? Seperti kami-kami ini, Tuan dan Puan juga mungkin lebih banyak bekerja di rumah. Kalau lihat siaran sidang atau rapat terbuka di gedung DPR sekarang sih, kelihatannya banyak kursi yang kosong. Eh, tapi biasanya juga kosong, kan ya? Tuan dan Puan, anggota DPR yang terhormat. Saya perhatikan parlemen-parlemen negara lain fokus melawan corona. Tapi rasa-rasanya, isu-isu yang keluar dari senayan belakangan kok kebanyakan tidak terkait corona ya? Kami malah membaca DPR bersemangat membahas isu-isu lain. Contohnya, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak ditolak karena dinilai mementingkan kepentingan investor di atas kebutuhan pekerja. Presiden Jokowi pekan lalu sempat menyatakan pemerintah dan DPR menunda pembahasan salah satu klaster di rancangan Undang-Undang itu, Klaster Ketenaga Kerjaan. Ini untuk memberi kesempatan mendalami substansi dan mendapat masukan dari banyak pihak. Berpegang pada alasan itu, maka sudah seharusnya klaster lain dalam RUU Cipta Kerja pun perlu ditinjau ulang. Karena yang lain juga bukan tanpa masalah, terutama dari perspektif lingkungan dan keadilan gender. Tidak cukup hanya menunda pembahasan satu klaster saja. Ada juga RUU lain yang masih nekat mau dibahas. Ada RUU KUHP yang tahun lalu diserbu unjuk rasa. Lalu RUU Pemasyarakatan. Ada koruptor yang sudah ngebut pengen bebas kah? Eh, apa kabar Pak Yasona? Terus terang saja, membahas Undang-Undang yang menyangkut hajat hidup orang banyak di masa seperti sekarang ini, terlalu mengundang curiga. Gara-gara pandemi yang pada jatuh cinta saja berani menunda nikah loh. Ini kok DPR buru-buru banget kayak lagi kejar setoran. Tidak ada Undang-Undang yang tidak penting, semua penting. Justru karena Undang-Undang itu penting, aneh jika pembahasannya diseriusi di waktu seperti sekarang, saat di mana perhatian dan konsentrasi kita sedang terkuras bertahan hidup di tengah wabah. Produk hukumnya pun berpotensi cacat bila tidak memenuhi ketentuan, dan rasanya belum ada aturan pembahasan RUU secara virtual. Jika kontot menuntaskan Omnibus Law, atau RUU KUHP, atau RUU Pemasyarakatan, jangan salahkan jika ada yang menilai DPR tidak menjadikan perang melawan corona sebagai prioritas. Saya percaya setiap tindakan dan keputusan di masa krisis mencerminkan skala prioritas. Atau memang inikah prioritas wakil-wakil rakyat kami saat ini? Bikin ribut juga jelas tak seharusnya jadi prioritas. Satgas COVID-19 DPR kemarin dikabarkan mengimpor jamu ilegal dari Tiongkok secara besar-besaran untuk pasien positif virus corona. Satgas kemudian membantah itu, katanya ini diproduksi di Jakarta, dan merupakan sumbangan wakil ketua DPR RI, Suh Midasco, yang akan dibagikan gratis ke berbagai rumah sakit. Kemudian dikabarkan juga jamunya mengandung bahan berbahaya dan belum terbukti klinis. Satgas lagi-lagi membantah, katanya sedang proses mendapatkan izin edar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Sedang itu berarti belum kan ya? Tuan dan puan yang terhormat, niat baik pun perlu proses yang baik. Proses yang semerawut hanya akan disusul polemik. Sementara sekarang kita sedang banyak-banyaknya menaruh harapan kepada negara. Tindak tanduk DPR salah benarnya akan selalu dilihat. Makanya sempat ramai juga warganet mengkritik Satgas COVID-19 DPR RI yang berfoto mengenakan APD saat hendak berkunjung ke rumah sakit darurat Wisma Atlet menyerahkan sumbangan DPR. Ini dinilai melukai hati masyarakat. Tenaga medis kita saja bertaruh nyawa benar karena kekurangan APD. Tidak ada yang meragukan jumlah sumbangan DPR. Kami yakin pasti banyak namanya juga DPR. Beli ribuan rapid test saja mampu. Ngeborong jamu apa lagi? Tapi ini soal rasa dan empati. Kecuali ya, kalau yang dipakai anggota DPR itu APD yang lain, alat pelindung Dewan. Salam hormat dari kami yang kalian wakili. Sampai jumpa di video selanjutnya.